setelah kita membuat master page atau halaman master selanjutnya kita tinggal membuat rubrik ya biasanya rubrik ini posisinya di atas ya kiri dan kanannya kita lihat di pilot pages ini kita klik halaman satu ya akan saya akan perbesar di halaman satu ini halaman satu ini biasanya di sebuah majalah itu diisi dengan iklan ya biasanya untuk iklan untuk maka dari itu saya akan lanjut ke halaman kedua klik disini saya akan klik double ini adalah halaman kedua ya halaman kedua ini ini biasanya diisi dengan meja redaksi atau dari redaksi saya akan membuat Hai meja redaksi ya rubrik meja redaksi font saya akan ubah Hai dengan memakai miriat ya saya akan samakan saja ya Hai namun disini saya akan memakai jenis miriatnya beda yaitu saya akan memakai Hai black kondensya black kondens dengan size-nya saya akan memakai 14 oke Hai ini adalah pembagian rubrik ya saya akan membuat ini batas rubriknya jadi saya akan buat seperti ini kemudian ke halaman kedua Hai halaman kedua ini biasanya untuk iklan juga yang biasanya ya untuk untuk space iklan Hai jadi saya akan lari ke edisi ke halaman tiga Hai kamu terlebih dahulu saya akan mengkopi rubrik ini untuk menyamakan font dan size-nya klik edit klik copy kemudian saya akan klik halaman empat disini nah saya klik kanan saya akan paste in plus ya klik paste in plus ya saya akan ganti dengan Hai daftar isi ya bisa daftar isi Hai ke Hai daftar isi biasa biasa di sebuah majalah itu daftar isi bisa dua halaman atau bisa juga satu halaman di tergantung dari kemauan kita Hai mau berapa halaman saya disini buat Hai satu halaman saja kemudian yang ke halaman kelima saya akan membuat rubrik surat pembaca ya jadi saya saya akan copy ini Hai setelah kursornya berubah saya tempelkan sini saya geser ke kanan dengan menekan sip pula Hai setara di sini ya dan perbesar saya ganti online mennya menjadi right Hai saya akan ganti menjadi surat Hai pembaca hai 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 sini ada sudah saya buat berapa rubrik ya meja redaksi kemudian daftar isi surat pembaca ya baru kemudian nanti kita buat lagi rubrik disini mungkin dengan rubrik otomotif saya klik paste in place Hai atau rubrik Hai strategi Hai ya Hai kemudian kita bisa buat lagi di sini atau sini kita buat space iklan ya buat iklan kita buat di halaman halaman berikutnya yaitu halaman delapan ya di sini halaman delapan Hai kita klik kanan paste in place terganti dengan rubrik misalnya dengan Hai banking Hai and finance Hai Nah kalau ada tanda ini adalah tanda tanda-tandanya bahwa tulisan kita memerlukan space yang lebar ya Jadi kita eh perlebar ke samping ya Hai sorry finansial finance Hai banking and finance ya oke Hai ini adalah beberapa rubrik yang sudah saya buat nantinya bisa kita tambah-tambahkan lagi ya sesuai dengan Hai rubrik yang kita inginkan selamat menikmati